Kalau boleh tahu Pak, untuk menangani ulat di bawang merah, ini biasanya triknya bagaimana ini? Saya langsung penyemprotan secara kontinu, pagi-sore, 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 sekitar kurang lebih 4-5 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kendala-kendala yang sering muncul pada budidaya bawang merah Dan bagaimana cara untuk mengendalikannya Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang mungkin muncul pada budidaya tanaman bawang merah Nah, sebenarnya kita pernah membuat video kami mengenai budidaya bawang merah Playlistnya ada di atas linknya, silahkan teman-teman klik buat yang ingin atau kepo dengan video kami sebelumnya Nah, video kali ini kita akan membahas secara detail mengenai kendala-kendala yang sering muncul dan bagaimana pengendaliannya Lengkap dengan kunci sukses, karena disitu ada beberapa trik yang mungkin akan menunjang proses budidaya Itu lebih besar potensinya untuk berhasil Tanpa lama-lama kita akan langsung masuk sesi wawancaranya Oke, sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada sang pawangnya langsung Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri Kenalkan nama saya Sutardi, alamat saya Dusun Panjul, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Pak Tardi ya Pak ya, Pak Tardi yang beralaman di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo ya Pak ya Oke, Pak Tardi, kalau boleh tahu ini usianya berapa ini Pak untuk bawang merahnya ini Pak? Ini kurang lebih HST sekitar 45 45, jadi fase generatif sedang pembentukan umbi gitu ya Pak ya Kalau untuk varietasnya ini varietas apa ini Pak? Lokal Srikayangan Lokal Srikayangan, kemudian kalau untuk jarak tanam ini sekitar berapa Pak? Ini jarak tanam 19 x 12 19 x 12 cm gitu ya Pak ya Oke, jadi sahabat petani semua, lahan milik Pak Tardi ini Ditanami dengan varietas lokal Srikayangan, kemudian jarak tanamnya adalah 19 x 12 cm gitu ya Pak ya Oke Pak Tardi, kalau untuk daerah Srikayangan sendiri Pak, untuk benih atau bibitnya itu biasanya dari biji atau dari umbi? Dari umbi Dari umbi, itu beli atau buat sendiri Pak? Buat sendiri Buat sendiri, jadi setiap kali panen ini nanti ada yang disisakan, kemudian dijadikan benih lagi Untuk ditangkar-tangkarkan dan untuk periode selanjutnya Oke, berarti setiap kali penanaman itu benihnya sudah dari milik sendiri gitu ya Jadi pengeluaran bisa lebih diminimalisir Benar Kemudian kalau untuk jumlah kali tanam Pak, untuk satu musim di Srikayangan ini berapa kali Pak? Kalau untuk menyeluruh desa Srikayangan setahun sekali setiap bulan Agustus Tapi kalau untuk masa penghujan biasanya cuma yang di lubang itu bisa dua sampai tiga kali penanaman Lubang maksudnya mulsa atau? Bukan mulsa tapi ini apa, jalannya ditinggikan Oke, jadi pada umumnya adalah hanya satu kali dalam satu tahun, yaitu di bulan Agustus ya Pak ya Agustus dan sekarang bulan September ya pas ini berarti Berarti setelah ini nanti padi lagi? Padi lagi, padi lagi Nanti baru ke bawang merah lagi Kecuali untuk yang bedengannya ditinggikan Dengan jalan air itu yang agak dalam gitu ya Pak Nah itu baru berani untuk budidaya lebih dari satu kali Oke Pak Tarti, mohon maaf sebelumnya Ini kami sebenarnya pernah membuat video mengenai bawang merah Dan kita sudah membuatkan playlistnya Itu teknis dari awal sampai akhir Pak Tapi banyak komentar disitu yang bertanya mengenai kendala-kendala yang sering muncul Dan bagaimana pengenanganannya Nah ini untuk lahan mirip Pak Tarti sendiri Sampai usia sekitar 45 hari setelah tanam Kendala apa yang biasanya muncul dan mungkin bisa diceritakan bagaimana cara menyikapinya gitu Pak Tarti Oke, kendala yang biasanya muncul setiap kali tanam bawang merah Untuk mayoritas desa Srikayangan Yang terutama itu ngulir, noser Yang kedua ulat dan yang ketiga jamur Tapi untuk kali ini mudah-mudahan sampai dengan ending panen Untuk ulatnya bisa diatasi dan jamurnya dan ngulirnya Tapi kendala yang saat sekarang yang sangat-sangat jadi prihatin benerkan masalah air Kok bisa Pak, ini bisa diceritakan Ini air kok bisa menjadi kendala itu karena apa Pak ini? Ini kemarin di masa-masa vegetatif Ini kita masih dalam masa butuh Tidak terlalu membutuhkan air Tapi kebetulan alam berkata lain kita kehujanan sampai kebanjiran Tapi untuk sekarang di masa generatif kita pas membutuhkan air Ternyata malah ada kendala di saluran airnya sendiri Jadi sementara kami semaksimal mungkin sudah berjuang hasilnya seperti ini Pak Untuk masalah berjuang di air Oke jadi yang saat ini yang sangat menjadi kendala di sasri kayangan ini adalah faktor air gitu ya Pak Jadi kemarin waktu fase-fase pertumbuhan ini malah diguyur air hujan Padahal untuk bawang merah sendiri untuk fase pertumbuhan itu kebutuhan air itu sebenarnya minim ketika pertumbuhan gitu ya Tapi ketika fase generatif atau pembentukan buah itu biasanya meningkat kebutuhan airnya Tapi giliran sekarang dibutuhkan malah sumber airnya yang kesulitan sedang tidak ada gitu ya Pak ya Kemudian nanti itu akan berdampak di umbinya Pak yang terbentuk Sangat-sangat berdampak Satu bawangnya kayak di kebiri kayak KB kurang anaan Nomor duanya untuk pembesaran umbinya juga kurang maksimal karena kekurangan air Oke jadi salah satu kunci di bawang merah itu air ya Air itu tapi dia butuh air tapi tidak kuat kalau jenuh air Makanya kalau budidaya di musim hujan gak berani karena dia nanti akan terlalu jenuh air Kemudian serangan jamur mungkin juga akan meningkat Jadi untuk bawang merah sendiri ketika masa generatif atau fase generatif itu membutuhkan air Untuk proses pembentukan rumpun anaan kemudian pembesaran umbi Tapi ketika nanti menjelang panen itu juga air mulai dikurangi ya Pak ya Kira-kira umur berapa Pak itu kalau pengurangan air itu biar sahabat petani semua paham Sekitar umur lima puluhan hari itu Lalu ada pengurangan air Atau sekitar 10 hari menjelang panen 10 hari menjelang panen itu jumlah air bisa dikurangi Oke Pak itu kendala yang disebabkan oleh faktor alam gitu ya Pak Jadi kita tidak bisa berbicara banyak hal karena itu memang sudah kekurangan sang punya hidup gitu ya Pak Kemudian kalau yang lain Pak tadi kan ada ulat ya Untuk ulat kan memang ulat di bawang merah ini cukup banyak Kalau boleh tahu Pak untuk menangani ulat di bawang merah ini biasanya menggunakan atau apa atau triknya bagaimana ini Pak Saya kalau ketika ada terjangkit jentik-jentik ular Saya langsung penyemprotan secara kontinu pagi sore pagi sore pagi sore sekitar kurang lebih 4 sampai 5 hari Kita pagi sore kami menggunakan obat T nano biasa nih dan yang kami alami ulat langsung di nano Berarti intervalnya itu cukup rapat gitu ya Pak Jadi kalau udah ada kendala atau tanda-tanda gejala Itu interval penyemprotan sehari 2 kali Pagi sore pagi sore selama 4 hari sampai 5 hari Wow ini cukup tapi itu bisa ampuh Pak Yang selama ini saya alami insya Allah masih jabat gitu sampai sekarang Kalau melihat kondisi punya Pak tadi memang sampai sejauh ini masih aman dari serangan ulat Mungkin ini juga ada bekas tapi kayaknya sudah sembuh itu Pak sudah berhenti Jadi penanganan versi Pak Tardis seperti yang telah tadi dijelaskan Dengan interval sehari 2 kali selama 4 hari Jadi ketika 4 hari itu sudah dirasa berkurang atau mati ya dihentikan tidak diteruskan gitu ya Pak Kalau boleh tahu untuk dosisnya? Dosisnya 1 mili per liter 1 mili per liter atau 16 mili per 16 liter Kemudian itu tunggal atau bisa dicampur? Biasanya kami campurkan dengan fungisida Oh dengan fungisida Oke itu untuk ulat Kemudian kalau untuk mosher Pak Atau layu atau jamur Biasanya gimana ini Pak? Mosher biasanya kami pakai kandungan yang ada double kandungan Biasanya amistar atau aritop atau remazol itu biasanya untuk pengatasan itu Masalah untuk kandungannya lupa saya Jadi ketiga merek tersebut gitu ya Pak Tidak Tapi pada dasarnya adalah sekitar golongan azol berarti ya Pak Gede-gedingan azol Jadi kemudian kalau itu secara rutin atau sudah ada tanda-tanda gejala Pak biasanya? Biasanya itu rutin Biasanya bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali itu tetap rutin kami berikan Cuma kalau nanti ada gejala ditingkatkan? Baru ditingkatkan Apakah seperti dengan insek tadi atau gimana Pak? Tidak kami biasanya cukup simple Kita pakai tank yang 15an liter Yuk nanti dosis kami double Yuk kita cuman pilih-pilih yang mosher-mosher itu aja Jadi lebih difokuskan ke tanaman terserang Ya benar Oke mungkin itu terkait kendala Jadi terima kasih Pak tadi untuk info penanganan kendala Karena memang ketika saya melihat beberapa referensi Memang kendala di bawang merah itu pertama adalah mosher yang disebabkan oleh jamur Kemudian yang kedua adalah ulat Nah itu potensi kerusakan yang ditimbulkan itu bisa sampai nanti 100% atau gagal panen kan Pak Jadi mungkin ini sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat petanisme Kemudian terlepas dari kendala kita akan mencoba fase perawatan Pak Kalau boleh tahu Pak ini dari segi tanahnya Bapak menggunakan apa? Ini kok lemahnya tanahnya sepertinya kok enak sekali ini kalau dirabah-rabah ini Untuk treatment pengelolaan lahan Biasanya kami sebelum penancapan benih Kita sudah masukkan pupuk kandang Setelah itu pupuk kimia dasaran Dan ketika kita menggunakan pupuk dasaran kimia Kita tambahkan power soil Oke jadi untuk pengelolaan lahan Ini cukup menarik ya Jadi kalau kita melihat Kita tidak melihat disini ada bahan organiknya atau pupuk kandangnya Tapi ini diberikan Diberikan bareng pas pengelolaan tanah Jadi posisi tanah masih baru mau diolah Itu sudah diberikan pupuk kandang Kemudian dicampur pas pengelolaan tanah Sehingga sanggiat ini tidak terlihat Kemudian beliau menggunakan pupuk kimia Tapi kok tetap menggunakan asam humat Kalau menurut Bapak apa manfaat asam humat dalam budidaya bawang merah ini? Saya sudah lebih dari 4-5 tahun sudah penggunaan asam humat ya Tidak bisa ditinggalkan Karena menurut saya setau saya Karena saya juga kurang tahu masalah lain sebagainya Sepengetahuan saya asam humat ini bisa mengikat rabok Dan bisa terserap maksimal ke tanah Setau saya itu Oke oke jadi Tapi berarti setiap musim pasti menggunakan asam humat? Saya setiap musim Kalau boleh tahu ini dosisnya gimana Pak? Berapa perbandingannya atau seperti apa? Saya untuk per seribu meternya Saya kasih setengah kilo asam humat Per seribu meternya Per seribu meternya Saya campur dengan rabok kimia Kalau perbandingan dengan kimianya berapa itu? Biasanya untuk kimia saya untuk per seribu meternya Sekitar 30-35 kilo 30-35 kilo? Per seribunya Berarti itu dioplos gitu ya? Ya dioplos Oke saya mencoba mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Tarti Jadi untuk pengolahan tanah Beliau menggunakan 3 bahan Yang pertama adalah pupuk kandang Kemudian yang kedua adalah pupuk kimia Yang ketiga adalah asam humat Nah perbandingan untuk asam humat dan pupuk kimia Itu setiap seribu meter Biasanya beliau menggunakan 1 kilo asam humat Dengan 35 kilo pupuk kimia Yang dirasa beliau penggunaan asam humat Itu mampu meningkatkan tingkat penyerapan pupuk Sedikit informasi yang mungkin bisa saya sampaikan Jadi bawang merah ini memerlukan tekstur tanah dengan kondisi gembur atau remah seperti ini Kemudian kadar liat tidak terlalu tinggi Dia butuh air tapi tidak terlalu jenuh dengan air Nah penggunaan asam humat itu akan membantu memperbaiki sifat fisik kimia maupun biologi tanah Dia akan meningkatkan ketersediaan unsur hara Baik itu nitrogen, fosfat, kalium, sulfur Dan dia akan menjadi sumber karbon Atau makanan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah Sehingga nanti tanah itu akan lebih cocok atau sesuai pada budidaya tanaman Dia juga sebagai pH buffer atau penyangga Jadi tanaman bawang merah ini biasanya akan baik atau maksimal hidup pada pH sekitar 6 6,5 atau 6 Jadi dengan adanya asam humat dia akan menjaga kestabilan pH pH berada pada angka 6 atau 6,5 Nanti pupuk akan mudah tersedia Dan bawang merah itu nanti akan hidup dengan optimal Dan akan menekan populasi atau pertumbuhan bakteri atau jamur jahat yang berada di tanah Karena itu bisa menjadi substrat atau pakan dari mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah Kalau untuk daun sendiri, Bapak biasanya menggunakan apa atau menggunakan suplemen atau apa untuk penguatan Soalnya ini kalau saya lihat kan ini cukup kuat Pak, tidak mudah rebah Kebetulan kemarin ada kendala sedikit di air, kebanyakan dan kekurangan Pas ketika kita yang terlalu penangannya yang butuh ekstrim Pas ketika kelebihan air Kebetulan terendam dan daun bawang merah kita hampir semua roboh Yuk kami ketemu dengan salah satu produk yaitu Orinit Kita semprotkan Orinit untuk mengencangkan daun Ternyata di Orinit karena ada kandungan silikanya juga baik untuk pertahanan daun juga Jadi sampai saat ini mungkin ada sedikit faktor yang kegunaan dari Orinit yang bisa mungkin Bapak rasakan sampai sejauh ini Kalau boleh diceritakan karena awalnya itu terendam terus kemudian rebah Sekarang kencang kembali mungkin bisa lebih dijelaskan Apakah kalau biasanya terendam terus biasanya susah mau tumbuh dengan penggunaan silika itu jadi lebih kokoh atau seperti apa Ya kita tidak cuma menggunakan satu produk silika doang Tapi juga ada tambahan-tambahan lain yang berbentuk mungkin zel-zel tadi untuk mempertahankan daun Jadi sedikit informasi ya buat sahabat petani semua yang tadi beliau sampaikan Itu merek dagangnya adalah Orinit tapi kandungannya adalah kalium silika Nah silika itu dalam tanaman yang berumpun atau bagian tengahnya itu berlubang Contohnya adalah bawang merah kemudian padi Itu kandungan silika itu sangat bermanfaat Salah satu manfaatnya adalah dia akan memperkuat dinding sel Jadi dinding sel yang dihasilkan itu nanti akan lebih tebal Sehingga tidak mudah rebah dan sedikit informasi Ulat yang biasa menyerang bawang merah itu akan mengalami kerusakan gigi apabila dinding selnya terlantebal Dan akan kehilangan nafsu makan Sehingga lama-kelamaan ulat itu akan berangsur menurun atau populisinya akan semakin sedikit Informasi tambahan juga kandungan silika yang terkandung itu dapat menciptakan dinding sel Kemudian akan membatasi atau menghambat penetrasi dari jamur Sehingga jamur akan lebih kesulitan untuk menembus daun Di samping itu ketika jamur sudah ada di dalam sel tanaman Itu cara kerjanya nanti akan melemah Nah jadi kandungan silika saya ulangi kembali Itu sangat bermanfaat untuk tipe tanaman yang tengahnya itu bagian ada bolongnya Tapi secara keseluruhan sebenarnya tanaman memang membutuhkan silika Tapi lebih prioritas di tanaman yang tengahnya itu bolong Mungkin itu Kemudian kalium Kalium memang sepakat ya Karena seperti yang sering saya sampaikan Manfaat kalium adalah untuk pembentukan umbi Ubinya nanti bisa lebih besar Daya simpannya lebih lama Kemudian warna merahnya Kalau bawang merah ini nanti biasanya akan lebih kemat Mungkin Pak Dati mungkin itu yang perlu kami ketahui dari Bapak Mungkin ada informasi atau pesan dan kesan Yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Sebelum kita akhiri video ini Pesan saya untuk petani Srikayangan Jangan pantang menyerah Tetap sabar dengan keadaan Kita optimis tetap kita bisa Oke jadi semangat terus untuk seluruh petani di Indonesia Khususnya di sekitar daerah Srikayangan ini Yang sedang membutuhkan air Tapi kodarullah sekarang air sedang agak susah gitu Tetap semangat tetap kita rawat Insya Allah tetap akan kita panen ya Pak Masalah nanti panennya banyak atau sedikit Tergantung kita mensyukurinya Tapi kita doakan semua sahabat petani semua Semoga persediaan air di daerah Srikayangan Ini segera lekas pulih seperti kembali Dan kembali panen dan besok bisa menanam untuk musim berikutnya Amin Terima kasih Pak Tati untuk ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini Oke sahabat petani semua mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Sebelumnya saya akan mencoba menyampaikan atau menarik kesimpulan dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama adalah mengenai kendala Jadi pengkendala biasanya di bawang merah itu ada ulat Kemudian moser yang disebabkan oleh pusarium atau jamur Itu pengendaliannya seperti yang telah disampaikan Jadi ada upaya peningkatan dosis Kemudian kerapatan interval penyemprotan Itu dirasa cukup efektif Kemudian kendala di seri kayangan ini adalah air Jadi tanaman bawang merah itu kekurangan Pada fase pertumbuhan itu memerlukan air Tapi fase sedikit membutuhkan air Tapi nanti ketika fase generatif itu membutuhkan air cukup banyak untuk proses pembentukan umbi Tapi menjelang panen air mulai dikurangi Nah kemudian yang selanjutnya beliau selalu menggunakan asam hubat Dalam upaya memperbaiki sifat kimia, fisik, kimia maupun biologi tanah Yang selanjutnya beliau menggunakan kalium dan silika Untuk memperkuat dinding sel tanaman Sehingga lebih kuat dan meminimalisir terhadap serangan hama dan penyakit Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Dan semoga video ini bermanfaat Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mitra Bertani TV Terima kasih dari saya Zaki Salam Mitra Bertani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kami selanjutnya